Intro Siar Kerohanian Islam FSSR UNS pada Semarak 11 Maret Islamik Festival tahun 2015 mengadakan acara talk show mengakar ke bumi, menggapai ke langit pada hari Minggu 26 April yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum UNS Talk show yang menilik hubungan manusia dengan Tuhan dalam perspektif sastra menghadirkan narasumber Raidu Basya, Taufik Ismail, dan Andri Saptono Raidu Basya pada talk show yang diadakan SKI FSSR UNS ini menyampaikan menulis bukan rangka untuk menulis saja Rai Anugrah Sastra UGM 2014 ini juga menceritakan kisah Jalaluddin Rumi dan Imam Pushiri yang menjadikan tulisan alat ibadah kepada Allah dan menumpahkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad untuk menulis saja tetapi memang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah misalnya Jalaluddin Rumi dia menulis bukan karena ingin berkarya tetapi dia berkarya sebagai tanda ibadah dan apa namanya ya memang menjadikan tulisan sebagai sebuah alat ibadah kepada Allah sehingga puisi-puisinya bernuansakan religius atau misalnya seperti Imam Al-Busiri yang mengarah Dalam kesempatan yang sama Andri Saptono menyampaikan mengenai pengalamannya melakukan perubahan di sekitarnya melalui karya-karya tulisan yang mempunyai implikasi yang besar kepada masyarakat seperti yang dikatakan Al-Ghazali jika kamu bukan ulama, jika kamu bukan penguasa maka jadilah penulis jadilah penulis untuk menguriskan karya karya yang mempunyai implikasi yang besar kepada masyarakat jadi sastra itu tidak sekedar egoan sunyi kemudian yang lahir dari imajinasi kosong Kemudian Taufik Ismail menekankan untuk menggapai langit atau mencari rida Allah budaya memperingati ulang tahun tidak pakai menu plilin dan menyarankan untuk memberikan kado kepada ibu dan bapak kita Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menyempatkan membaca puisi tentang jangan minta kado kepada ibu Ibu mengandung kita beban merat ditanggungkannya ketika bayi lahir itu berdarah-darah ketika bayi lahir ibu menyabung nyawa antara hidup dan mati ibu menderita di hari ulang tahun kita tak pantas minta kado pada ibu kita di hari ulang tahun kita berilah kado kepada ibu na di hari ulang tahun kita tak pantas minta kado pada ibu kita di hari ulang tahun kita berilah kado pada ibu na Aminara FNU, SEMAR TV, Mawar Kata Leks 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 Mawar Kata Leks